Ini adalah Boston, saya berubah ke Amerika 20 tahun lalu, dan saya akan berubah, dan dia tidak akan menjawab. Ini selalu menjadi pengingat akan sebuah kisah pilu, serangan teror pada gedung World Trade Center Amerika pada 11 September 2001. 11 September 2001 menjadi sejarah terburuk bagi Amerika Serikat. Soalnya raku semua, pasti kalian semua sudah mengetahui apa yang terjadi pada hari itu. Yap, hari itu gedung WTC serta gedung Pentagon yang menjadi ikon serta pusat kegiatan di Amerika Serikat secara tiba-tiba runtuh karena adanya serangan teroris. Serangan tersebut berhasil menyebarkan ancaman serta ketakutan bagi masyarakat Amerika Serikat dan memakan korban hingga 3.000 jiwa. Peristiwa ini merupakan serangkaian dari serangan bunuh diri yang dilakukan oleh pembaca pesawat dengan menabrakkan pesawat Boeing 767-223IR keempat sasaran target. Namun dalam kejadian itu, hanya tiga pesawat yang berhasil menyerang target sementara satu pesawat gagal dan terjatuh di lapangan terbuka. Bagaimana kejadian sebenarnya dari peristiwa ini? Mari kita simak beberapa penjelasan yang telah adminin pun kali ini. Untuk itu yang belum subscribe, bisa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saudaraku semua disini dapat mengikuti apa-apa saja yang dibahas di channel ini demi menambah wawasan kita semua tentang perspektif dunia. Oke, mari kita mulai saja bro. Pada hari itu, selasa 11 September 2001, cuaca di Amerika Serikat cukup cerah. Masyarakatnya sibuk beraktifitas seperti biasa. Di balik kesibukan itu, ada 19 orang yang merencanakan untuk membajak pesawat yang nantinya akan digunakan mereka sebagai bentuk ancaman teror. Sesuai rencana, mereka akan membajak 4 pesawat terbang jenis Boeing 767-223IR. Mereka sengaja memilih pesawat-pesawat dengan rute yang jauh dengan alasan, pasti pesawat tersebut akan membawa bahan bakar yang cukup banyak. Dengan banyaknya bahan bakar, maka diharapkan akan memberikan efek ledakan yang dasyat yang meningkatkan tingkat kesuksesan misi mereka. Sesuai rencana mereka, setiap pesawat akan dibajak oleh 5 orang kecuali pesawat keempat yang hanya berisi 4 pembajak. Oleh karena itu, jumlah total mereka adalah 19 orang. Pesawat NAS pertama adalah pesawat American Airlines dengan kode penerbangan AA-11 yang lepas landas dari Bandar Udara Internasional Logan di Boston menuju Bandar Udara Internasional Los Angeles, California. Pesawat ini berisikan seorang pilot dan co-pilot serta 9 pramugari berada di dalam pesawat dengan 76 penumpang dan 5 pembajak pesawat. 5 pembajak pesawat ini dipimpin oleh Muhammad Atta yang berasal dari negara Mesir. Pesawat ini diisi dengan 76.400 pound bahan bakar karena untuk perjalanan lintas benua. Pesawat ini pun take off bukul 7.59 waktu setempat. Flight 11, a Boeing 767 holding 92 souls on board takes off down the runway. Pesawat NAS yang kedua adalah pesawat United Airlines dengan kode penerbangan AU-175 yang lepas landas dari Bandara yang sama dan tujuan yang sama yaitu Los Angeles. Pesawat ini berisi awak pesawat terdiri dari seorang pilot dan co-pilot yang dibantu oleh 7 pramugari dengan penumpang 51 orang dan 5 pembajak. 5 pembajak ini dipimpin oleh Marwan Al-Sehi. Pesawat ini pun take off bukul 8.14 waktu setempat. Pada saat bersamaan yaitu bukul 8.14 atau 15 menit setelah take off pembajak di pesawat AA-11 mulai membajak pesawat dan mengambil alih kontrol pesawat. Setelah mengambil alih kontrol pesawat para pembajak pun memutuskan komunikasi dengan menara kontrol bandara. Disinilah terjadi kebingungan apa sebenarnya yang terjadi dengan pesawat AA-11 yang tiba-tiba tidak merespon semua komunikasi. Kebingungan ini pun terpecahkan ketika seorang Betty Ong yang merupakan seorang pramugari yang bekerja di pesawat Amerika Airlines AA-11 pada saat kejadian memberikan laporan kepada pusat pengendali Amerika Airlines tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada pesawat tersebut ketika dibajak. Betty Ong dengan profesional dan tetap tenang walau dalam keadaan tidak menentu menceritakan bahwa penumpang di kelas bisnis dan salah satu pembajak pesawat duduk di kursi nomor 10B. Membajak pesawat mereka dan telah membunuh seorang penumpang yang lain yang berusaha menghalangi kegiatan mereka. Dari laporan Betty Ong inilah bisa dipastikan bahwa pesawat telah dibajak. Pesawat naas yang ketiga adalah pesawat American Airlines dengan kode penerbangan AA-77 lepas landas dari Bandara Internasional Washington, Dallas menuju Bandara Udara Internasional Los Angeles, California. Pesawat ini berisi awak pesawat yang terdiri dari pilot dan co-pilot yang dibantu oleh empat pramugari dengan penumpang berjumlah 53 orang dan lima pembajak. Pesawat ini pun take off pada saat yang hampir bersamaan yaitu pukul 8.20 waktu setempat. Pada pukul 8.24, Atta, pembajak dengan posisi sebagai pilot memberi informasi kepada penumpang di kabin dengan berkata, Namun ternyata dia salah menekan tombol dan malah memberikan informasi itu kepada menara pengawas. Kata beberapa pesawat ini belum disadari oleh petugas dan penerbangan lain tetap terbang seperti biasa. Ternyata, kata-kata itu baru disadari oleh petugas ketika waktu sudah berjalan sekitar 30 menit. Sementara, pesawat keempat lolos melakukan take off pada pukul 8.42 waktu setempat. Seandainya ya petugas sadar, bisa jadi pesawat keempat ini bisa digagalkan untuk take off, bro. Pesawat keempat adalah pesawat milik United Airlines dengan kode penerbangan UA-93 lepas landas dari Bandara International Network di New Jersey menuju San Francisco. Pesawat ini semestinya lepas landas jam 8 pagi sesuai rencana yang sudah terorganisir oleh tim ini. Namun mengalami delay dan baru terbang pukul 8.42. Pesawat ini berisi 7 awak pesawat, 33 penumpang, dan 4 orang pembajak. Pesawat ini nantinya tidak mencapai target, bro. Sesuai yang direncanakan. Karena keburu ketahuan. Seandainya gak ketahuan, ya sasaran pesawat ini adalah Capitol Hall atau Gedung Putih. Kantornya Josh Bus. Apa gak ngeri kalau berhasil ini, bro? Pukul 8.44, pesawat ini sudah berbelo arah gak menuju Los Angeles lagi. Namun menuju New York di mana sasaran itu berada yaitu Gedung WTC. Kompleks WTC adalah pusat perkantoran keuangan penting yang berada di negara Amerika Serikat dan bahkan di seluruh dunia. Memiliki tujuh bangunan gedung dengan dua bangunan tower yang disebut dengan Menara Kembar WTC yang merupakan bangunan tertinggi di New York. Suatu bangunan yang menjadi simbol dari kebanggaan negara Amerika yang dibangun pada tahun 1970. Menara Utara dengan ketinggian 417 meter dan memiliki 110 lantai sedangkan kembarannya yaitu Menara Selatan memiliki ketinggian 415 meter. Beda dikit bro, cuma 2 meter. Sebelum ditabrak, gedung ini ya beraktifitas seperti biasa. Jalan-jalan di New York juga lancar, aman dan terkendali. Kembali lagi ke kasus. Ketika pesawat A11 berada di New York, awalnya diperkirakan pesawat ini menuju Bandara Internasional GF Kennedy. Namun ternyata, pesawat ini malah terbang rendah. Tidak menuju Bandara GF Kennedy. Pada pukul 8.46, pesawat AA11 menabrak Menara Utara, salah satu Menara Kembar WTC yang telah mendominasi Cakrawala New York selama ini. Suara pesawat yang menabrak Menara Utara terdengar bergemuruh dan membuat panik semua orang. Pesawat ini menembus lantai 93 hingga 99 gedung itu dan mengakibatkan tewasnya ratusan orang dalam seketika. Awalnya, sebagian orang di sekitar lokasi tidak mengetahui bahwa kejadian tersebut adalah disengaja. Namun beranggapan bahwa hal ini adalah kecelakaan pesawat terbang. Kepanikan pun terjadi di dalam gedung dan di luar gedung. Di dalam gedung, poncangan yang besar serta bunyi ledakan bagi sebagian orang tidaklah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Untung saja, alat komunikasi seperti telepon masih berfungsi di gedung ini. Mereka saling memberi informasi atau menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Orang-orang di bagian lantai 93 ke bawah bisa segera menyelamatkan diri dengan keluar gedung. Namun, nasib naas terjadi pada orang-orang di bagian lantai 100 ke atas. Ketika terjadi benturan dan ledakan, akses mereka untuk turun sudah tidak ada. Semua tangga dari lantai 92 ke atas sudah hancur ataupun kalaupun ada sudah tidak bisa dilewati. Mereka pun terjebak dan menghadapi kondisi yang sangat sulit. Akibat benturan dan ledakan, struktur bangunan menjadi lemah dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan bernafas akibat asap yang tebal dan berada di atas lokasi kebakaran. Tentunya hawanya panas di sini, bro. Di luar gedung, para petugas keamanan, kepolisian, dan petugas pemadam kebakaran di wilayah New York segera merespon insiden tersebut. Mereka segera berusaha untuk memahami apa yang terjadi dan memulai evakuasi dan penanganan keadaan darurat. Pemadam kebakaran dan petugas keamanan pun mulai mengarahkan orang-orang untuk segera meninggalkan gedung dengan aman. Mereka juga bekerja keras untuk berkoordinasi dalam upaya penyelamatan dan evakuasi bagi orang-orang yang terjebak di atas gedung. Namun kejadian ini sangatlah di luar biasa. Mereka pun masih bingung dan harus menempuh cara bagaimana untuk bisa mengevakuasi. Pada saat kejadian, Presiden Amerika Serikat Pak D. Josbuss yang pada waktu itu sedang berada di acara yang tidak begitu penting yaitu acara membaca dengan anak-anak PK. Mendengar kabar itu, karena informasi yang kurang lengkap, beliau masih tenang-tenang saja. Dikiranya kecelakaan pesawat kecil yang menabrak gedung. Beliau pun tetap melanjutkan acara yang remeh temelah bagi sekelas Presiden Amerika. 15 menit kemudian, pada pukul 9.01 waktu setempat, pesawat UA-175 sudah mengudara dengan bebas tanpa hambatan apapun di kota New York, meskipun pesawat ini tidak mematikan transpondernya dan telah keluar jalur. pesawat ini pun sudah dalam kondisi sedang menuju sasaran. Pesawat tempur pun dikerahkan untuk mencegah, namun langkah ini dinilai sudah sangat-sangatlah terlambat. Pada pukul 9.02 atau 1 menit kemudian, pesawat kedua menabrak menara selatan. Kejadian ini hanya berselang 17 menit dari tabrakan pertama. Presiden George Bushbull segera dikabari dan segera mengakhiri acaranya di TK tersebut. Pihak penyelamat yang masih bingung di gedung pertama harus bekerja lebih keras lagi. Yang satu belum selesai, sudah ditambah kasus serupa. Setelah tabrakan kedua itu, semua orang baru sadar bahwa kejadian ini merupakan tindakan teror. Kepanikan parah terjadi di kedua gedung tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang-orang yang terjebak di bagian atas sangat kesulitan untuk menyelamatkan diri karena akses tangga ataupun lift sudah terputus oleh ledakan. Mereka sangat panik karena asap yang semakin tebal dan sulit bernapas. Kebakaran semakin merembet dan mereka seperti terpanggang dalam kondisi panas akibat kebakaran. Pada akhirnya, banyak korban yang terjebak di lantai atas ini harus mengambil keputusan yang sangat sulit. dan kejadian yang sangat mengerikan pun terjadi. Banyak dari orang-orang ini yang menjatuhkan diri saja dari gedung setinggi 400 meter. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan lain, bro. Karena ujung-ujungnya juga akan meninggal. Peristiwa yang sangat tragis, bro. Sementara itu, pesawat ketiga, AA-77, sudah tidak merespon semua panggilan petugas. Pesawat ini pun tidak diketahui sedang menuju kemana. Pada pukul 9.24, pengendali lalu lintas udara mulai mengingatkan semua pilot untuk mengamankan kokpit karena sedang dalam incaran pembajak. Namun, terlambat untuk pesawat AA-77. Pesawat ini telah terbajak sebelumnya pada pukul 8.51 waktu setempat dengan pimpinan pembajak yang bernama Hani Honjur. Namun, tidak dengan pesawat keempat UA-93. Pada 9.24, empat pilot pesawat ini sempat mendengar peringatan tersebut. Namun, karena pemberitahuan yang tidak begitu jelas sebagai pilot, mereka pun dibajak pada pukul 9.28, empat menit setelah mendapatkan peringatan. Peristiwa kegaduan di kokpit ini pun sempat terkirim ke menara kontrol. Pembajak di pesawat ini dipimpin oleh Ziyad Jarrah, seorang warga negara Lebanon. Para pembajak mengulang taktik yang sama dengan pesawat sebelumnya, mengancam penumpang dan awak dengan apa yang disebut dengan bom dan mengklaim mereka mengembalikan pesawat ke bandara sambil memindahkan semua orang ke bagian belakang pesawat. Akhirnya, pada pukul 9.37, pesawat AA-77 menghantam dinding barat Pentagon menghasilkan bola api yang menjulang 60 meter di atas atap, menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 64 orang di dalam pesawat serta 125 orang di markas besar Pentagon. sementara itu puluhan lainnya terluka parah. Setelah serangan di Pentagon, Federasi Pengawas Penerbangan Amerika melakukan tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memerintahkan semua penerbangan komersial untuk segera mendarat di bandara terdekat. Semuanya tidak terkecuali sekitar 4.500 orang penumpang mendarat di seluruh Amerika Serikat. Namun, ada satu pesawat yang tidak mendarat, yaitu penerbangan UA-93 yang sudah telanjut dibajak dan terspondernya pun telah dimatikan. Pesawat ini pun tidak juga diketahui sedang menuju kemana. Tetapi, penumpang yang dikumpulkan di belakang pesawat dibiarkan oleh pembajak untuk melakukan panggilan telepon. Hal inilah letak kesalahan para pembajak. Penumpang yang menelpon keluarga mereka di darat telah mendapatkan beberapa informasi terkait tentang nasib tiga pesawat lain yang telah dibajak. Para penumpang ini pun menyadari bahwa pesawat ini juga akan bernasib sama digunakan sebagai peluru kendali untuk menghancurkan sebuah target. Para penumpang pun sepakat untuk melawan para pembajak karena tinggal dia pun juga akan mati. Mereka pun memilih untuk beramai-ramai menyerang para pembajak dengan cara memasuki kokpit. Mendapat perlawanan dari para penumpang, pembajak pun kewalahan. Akhirnya, tidak bisa mengendalikan pesawat untuk menabrak sasaran awal yaitu gedung putih. Pesawat ini pun jatuh di lapangan terbuka pada pukul 10.03 waktu setempat dengan kematian para penumpang yang ada dan selamatlah kantornya Pak D. Josbus. Pada pukul 9.58 Menara Selatan Wittisi yang ditabrak pesawat kedua mengalami keruntuhan setelah bertahan sekitar 53 menit setelah ditabrak. Dalam waktu yang hanya sekitar 53 menit pasti masih banyak orang-orang di dalam gedung itu yang belum sempat melarikan diri. Bayangkan saja bro, gedung setinggi itu harus melewati tangga darurat dan dalam keadaan panik. Pasti masih banyak orang yang belum bisa menyelamatkan diri. Sebagian besar korban juga merupakan para petugas pemadam kebakaran dan petugas keamanan yang membantu evakuasi. Mereka pun tertimpa jutaan ton balok beton dan baja konstruksi gedung. Hanya butuh waktu 11 detik bangunan menara menara selatan ini rata dengan tanah. Pada pukul 10.28 waktu setempat lebih dari 100 menit setelah ditabrak AA-11 menara utara pun menemui nasib yang sama dan runtuh ke tanah dalam 9 detik. Serangan ini pun diperkirakan telah menewaskan hampir 3.000 orang dan menyebabkan kerusakan bangunan dengan dampak yang luar biasa. Setelah semua kejadian itu Presiden Bush dalam sebuah pernyataan di Barsdale Air Force Base di Louisiana dia menyampaikan kecaman atas serangan tersebut dan berjanji akan mengejar para pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. dalam bidatunya Presiden Bush menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mentolelir tinggalkan terorisme dan bersumpah untuk mengejar dan menghukum para pelaku dan pihak yang terlibat. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengambil tindakan untuk mengejar dan menghukum para pelaku yang diduka adalah jaringan Al-Qaeda. Pada Oktober 2001 Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan serangan militer di Afganistan untuk menggulingkan rezim Taliban yang memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda. Oke bro cukup sekian video kali ini yang merupakan kejadian singkat yang terjadi pada 11 September 2001 yang menandakan bahwa Amerika juga pernah mengalami kiamat kecil oleh sebuah gerakan teror walaupun negara besar namun ternyata mereka juga pernah ditembus oleh sekelompok pembajak yang mampu mengganggu keamanan negara besar tersebut. Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!